Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 21 waktu Indonesia Parat. Saya Syazawi Sastro, muktamar PKB 2019 di Nusa Dua Bali yang rencananya berlangsung selama 3 hari dipercepat menjadi hanya 2 hari. Penutupan muktamar PKB pada malam hari ini dihadiri oleh wakil presiden terpilih Ma'ruf Amir. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nadine Utomo langsung dari Nusa Dua Bali. Nadine, apa alasannya muktamar PKB dipercepat? Seharusnya seharusnya memang untuk muktamar PKB ini digelar selama 3 hari, yaitu dari tanggal 20 hingga tanggal 22 Agustus 2019. Namun kemudian tadi dinyatakan oleh Ketua Dewan Pembina muktamar PKB, Tidak Paulusia, yang menyatakan bahwa memang ada percepatan untuk jadwal penetapan Ketua Hukum DPP PKB periode 2019 hingga 2024. Tempat seharusnya untuk pengukuhan atau penetapan Ketua Hukum berlangsung pada hari ini, yaitu hari Rabu. Namun kemudian ternyata menurut Ida ada keinginan dari seluruh pimpinan perwakilan PKB di daerah seluruh Indonesia, tempatnya di 34 provinsi yang menginginkan bahwa kemudian setelah pembukaan yang dihadiri oleh presiden Jokowi Dodo, kemudian ada pleno yang digelar oleh DPP PKB, kemudian dari perwakilan daerah itu menginginkan langsung digelar penunjukkan kembali Ketua Umum PKB Muhammad Ikskandar secara aklamasi. Kemudian ada pun sistematis ataupun mekanisme bagaimana Caimin bisa terpilih kembali dari pleno yang dilaksanakan pada selasa malam kemarin hingga Rabu dini hari, tepatnya hingga pukul 1.30 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian ada tiga agenda dalam pleno, yaitu yang pertama adalah pembacaan tata tertib atau tatib, kemudian yang kedua adalah laporan bertanggung jawaban, artinya dari seluruh kepemimpinan Muhammad Ikskandar pada lima tahun periode, yaitu adalah 2014 hingga 2019, ini disampaikan kepada seluruh peserta muktamar, tepatnya dari ribuan orang yang datang dari seluruh pencurian Indonesia, kemudian agenda ketiga adalah pandangan umum dari setiap provinsi mengeluarkan apa saja yang dinilai dari LPJ tersebut, kemudian seluruhnya menyatakan bahwa menyetujui dan menginginkan bahwa Caimin kembali menduduki kursi PKB 1, itu yang kemudian menjadi alasan mengapa muktamar PKB dipercepat dari tiga hari menjadi dua hari. Nadine, kemudian selain Caimin kembali menjadi ketua umum PKB, poin-poin apalagi yang dihasilkan dalam muktamar kali ini? Ya saja, sebetulnya ada tiga poin penting yang bisa kita lihat dari muktamar selama dua hari ini, karena tadi juga sudah ditutup secara resmi oleh wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Kiai Haji Maruf Amin. Yang pertama, poin pertama adalah penunjukan ketua umum DPP PKB periode 2019-2024, yang akhirnya dimenangkan atau dijabat oleh Muhammad Iskandar. Kemudian yang kedua adalah jabatan atau ketua Dewan Syuroh PKB, yang kembali juga dijabat oleh Kiai Haji Dimiati Rois. Ini adalah, Dimiati Rois sebenarnya sudah menjabat, artinya ini adalah dia merupakan petahanan dan diaklamasi kembali, artinya seluruh perwakilan juga menginginkan bahwa Kiai Haji Dimiati Rois ini kembali menjabat sebagai ketua Dewan Syuroh. Tadi juga menarik bahwa Kiai Haji Maruf Amin sebagai wakil presiden terpilih, menyatakan bahwa ia merupakan ketua Dewan Syuroh pertama PKB, dan kemudian ia merasa bahwa ia kembali ke bagian keluarganya sendiri, yaitu PKB, maka ia menjadi merasa lebih mudah. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ketua umum PKB, ketua Dewan Syuroh, kemudian yang ketiga adalah tadi dibacakan, yaitu adalah deklarasi Bali. Deklarasi Bali ini mengandung sembilan poin, namun kemudian ada tiga poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah terkait dengan kebangsaan, karena ketua umum PKB, Mohaibin Iskandar, menyatakan bahwa ingin terus memperkuat Pancasila untuk mengurangi adanya intoleransi ataupun anarkis yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua ada terkait dengan SDM dan inovasi, ini saya berulang kali menyebut bahwa ingin membantu pemerintah dalam lima tahun ke depan dengan memperkuat pendidikan. Yang tiga adalah terkait dengan politik hijau. Ini Caimin juga kembali menyatakan bahwa ingin memperkuat bagaimana pengurangan sampah plastik, karena ia juga ingin membantu pemerintah dan juga mengedukasi masyarakat bagaimana untuk kemudian mengurangi, menanggulangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Kembali ke Anda, Syazha, di studio. Nadi Nutomo, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.